selamat menikmati Demikian firman Tuhan Mintalah, maka akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok baginya Pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular Jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu Memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di surga Ia akan memberikan yang baik Kepada mereka yang meminta kepadanya Setiap orang yang ingin tahu Cara berdoa yang benar Saudara-saudara Dari ayat ini dijelaskan Bagaimana saudara untuk berdoa Sesuai dengan tuntunan yang Tuhan ajarkan Sehingga doanya didengar Saudara, ada beberapa hal Yang sering ditanyakan tentang doa Atau permohonan seseorang kepada Tuhan Yang pertama adalah Apakah doanya ditujukan kepada Tuhan yang kikir Yang harus dipaksa akar mengabulkan permintaannya Yang kedua Apakah doanya ditujukan kepada Tuhan Yang malah sebaliknya Mendapatkan sengsara yang baru Dari permintaan-permintaannya Yang ketiga Apakah doanya ditujukan kepada Tuhan yang sangat baik hati Yang telah memberi sebelum diminta Nah saudara-saudara Di dalam ayat 7 dan 8 ini adalah Yang pertama Ini adalah suatu perintah untuk berdoa Doa bukan sekedar sesuatu yang diizinkan Tetapi merupakan sesuatu yang diperintahkan Karena itu tidak berdoa Merupakan suatu dosa Saudara Ada orang yang menganggap doa itu tak ada gunanya Karena berdoa atau tidak berdoa Toh tidak ada bedanya Orang yang tidak berdoa juga diberi makan Bantau Lulus ujian Dan sebagainya Untuk hal ini ada beberapa penjelasan Saudara Yang pertama Dalam hal jasmani Memang ada kemungkinan Orang yang tak berdoa pun Akan menerima sesuatu dari Tuhan Tetapi kita tetap harus membedakan Antara pemberian Tuhan Sebagai pencipta kepada manusia ciptaannya Dan pemberian Tuhan sebagai Bapak kepada anaknya Saudara Secara umum saudara bisa menangkap Bahwa Tuhan juga memberikan yang terbaik Kepada semua manusia Baik yang percaya kepadanya Maupun yang tidak Kalau kita lihat Matahari memberikan kehangatan Kecerahan kepada semua orang Bulan Di malam hari Memberikan kecerahan Sinarnya Untuk semua orang Baik berdosa maupun tidak berdosa Baik orang yang percaya kepada Tuhan Maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Ini adalah Anugerah kebaikannya Kepada semua ciptaannya Saudara Nah jadi dari sisi Dachal jasmani Memang saudara Demikian Sepertinya Tuhan Memberikan semua Kepada manusia yang Berdosa maupun tidak Berdosa Tetapi saudara Berbeda antara berdoa Dan tidak berdoa Artinya pemberian yang khusus kita minta Kepada Tuhan Maupun Yang tidak kita minta Kepada Tuhan Nah sekarang yang dalam hal rohani permintaannya Orang yang tidak minta Tidak akan menerima Saudara Misalnya Pengampunan dosanya Diberikan oleh Allah Kepada mereka Yang memintanya Saudara itu Tercatat di dalam Satu Yohanes Satu ayat sembilan Jika kamu mengaku dosamu Maka ia setia dan adil Ia akan mengampuni Segala dosamu Dan menyucikan Kamu dari segala Kesalahan Kesalahan Jadi begitu Luar biasa Soal Tentang Arti pentingnya Berdoa Meminta Kepada Tuhan Jadi berdoa Sangat berguna Dan kita diperintahkan Untuk berdoa Seberapa banyak Saudara berdoa Dalam kehidupanmu Dalam satu hari Makanmu Minummu Waktu engkau Mau sekolah Waktu engkau mau keluar rumah Engkau mau bekerja Apakah engkau berdoa Mengucap syukur Atas hidupmu Yang Yang bisa bersekolah Karena banyak orang Yang tidak bersekolah Mengucap syukur Atas hidupmu Yang bisa bekerja Karena banyak orang Yang sulit sekali Mendapatkan pekerjaan Atau apapun Saudara Apakah tindakanmu Ketika engkau keluar Atas Berkat-berkat yang Engkau terima Itu Menunjukkan bahwa Kamu bersyukur Kepada Tuhan Melalui Berdoa Kepadanya Nah ini penting Saudara Seberapa banyak Saudara berdoa Berhubungan Kepada Tuhanmu Yang kedua Kata-kata Mintalah Carilah Dan ketoklah Dalam ayat 7 Adalah dalam bentuk Present imperative Yang dalam bahasa Yunani Ada dua bentuk perintah Yaitu Auris imperative Dalam bahasa Yunani Ini adalah perintah Yang hanya perlu Dilakukan Satu kali saja Contoh Yohanas 2 Ayat 7 Berkata Yesus berkata Kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan mereka pun Mengisinya Sampai penuh Ya saudara Ini Satu perintah Yang hanya perlu Dilakukan sekali saja Lebih dari itu Saudara Barangkali Sudah tidak akan terjadi lagi Apa Mujisat Karena perintah itu Penting sekali Untuk mereka melihat Bagaimana Tuhan Yesus berkarya Dalam mujisatnya Nah Saudara yang kedua Present imperative Kalau tadi Auris imperative Sekarang present imperative Ini adalah perintah Yang harus dilakukan Terus menerus Saudara Ya Contoh ayatnya Di dalam Ephesus Pasal 5 ayat 18 Dikatakan Janganlah kamu mabuk Oleh anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa nafsu Tetapi Hendaklah kamu Penuh dengan roh Jadi jelas Mengajarkan Bagaimana Kata-kata Mintalah Carilah Dan ketoklah Dalam ayat 7 itu Adalah dalam bentuk Present imperative Yang saudara Mengerti Sesuatu yang diminta Harus dilakukan Dengan terus Menerus Saudara Yang tidak Tidak ada Hentinya Sampai saudara Mendapatkan Jawaban Karena itu Adalah Pengajaran Tentang Berdoa Minta Carilah Dan ketoklah Kata-kata Dalam Matthew 7 ayat 7 Itu adalah Dalam bentuk Present imperative Yang tadi saya jelaskan Dan karena itu Berarti Saudara Kita harus Terus Menerus berdoa Itu sebabnya Saudara Harus Berdoa Dengan tekun Setiap pagi Saudara Berdoa Ketika saudara Mau melangkah Waktu saudara Bangun Saudara Rasakan Nafas hidupmu Masih ada Kamu berdoa Bersyukur Tuhan Masih memberikan Kau Nafas hidup Bahkan Kamu bisa Kesehatanmu Yang baik Matamu Bisa melihat Tanganmu Bisa dapat Bergerak Dengan baik Kakimu bisa dapat Melangkah Bukankah itu Sesuatu yang indah Yang bisa saudara Naikkan doa Ucapan syukur Kepada Tuhanmu Dan lebih lagi Yang lain Saudara Ya Doa di pekerjaan Doa di perjalanan Doa waktu saudara Tidur Doa waktu saudara Makan Dan sebagainya Jadi Doa Itu Harus dilakukan Secara Terus menerus Tanda Relasi kita Hubungan kita Dengan Tuhan Yang ketiga Tuhan hanya Memberi yang Baik Kepada kita Ya di dalam Ayat 11 itu Dikatakan demikian Nah saudara Ayat yang Paralel dengan Matius pasal 7 ayat 11 Adalah Lukas 11 ayat 13 Dikatakan demikian Jadi jika Kamu yang Jahat tahu Memberi Pemberian yang Baik Kepada Anak-anakmu Apalagi Bapamu yang Di sorga Ia akan Memberikan roh kudus Kepada mereka Yang meminta Kepadanya Tetapi Disitu Saudara Disebut Roh kudus Yang dalam Bahasa Yunaninya Tanpa Definit Artikel De Apa artinya Ada beberapa Penafsiran Yang pertama Ada yang Mengatakan bahwa Yang dimaksud Betul-betul Roh kudus Dari ayat Dari ayat ini Lukas pasal 11 ayat 13 Ini Jadi ada Pribadi ketiga Dari Allah Tritunggal Yang kedua Itu berarti Kehadiran Dan pekerjaan Roh kudus Dalam diri kita Yang ketiga Itu berarti Hal-hal yang Bersifat Rohani Ya Saudara Ini yang Harus kita Ketahui Nah Saudara Prinsip Calvin Dia termasuk Dalam golongan Ini Saudara Ya Hal-hal Yang bersifat Rohani Yang keempat Saudara Ada yang Berkata Bahwa istilah Roh kudus Mencakup Semua hal Yang baik William Hendrickson Saudara Di dalam tulisannya Berkata Begini Pemberian Yang baik Di dalam Kitab Matius Penjelasan Demikian Tetapi Di dalam Versi Lukas Mengatakan Roh kudus Kedua hal Ini sesuai Secara Sempurna Karena Bukankah Roh kudus Adalah sumber Dari semua Yang baik Nah Saudara Bandingkan Lukas 11 ayat 13 Ini dengan Jesa 44 ayat 3b Aku akan Mencurahkan Roku Keatas Keturunanmu Dan Berkatku Keatas Anak Cucumu Jadi Ini bisa Dianggap Sebagai Sinonimous Parallelism Atau Dua kalimat Parallel Yang sinonim Atau Yang berarti Sama Sehingga Rohku Sama juga Dengan Berkatku Nah Saudara Waktu Saudara Dan saya Waktu kita Menapsirkan Ayat 7 Dan 8 Kita harus Memperhatikan Juga Ayat 9 Dan 11 Ada Banyak orang Yang menapsirkan Ayat 7 Dan 8 Itu terlepas Dari ayat 9 Dan 11 Sampai 11 Sehingga Mereka menyimpulkan Bahwa Allah Akan memberikan Segala sesuatu Yang kita minta Ini tidak tepat Saudara Karena jelas sekali Ayat 11 Mengatakan Bahwa Allah Hanya memberi Yang baik Kepada Kita Yang dimaksud Dengan yang baik Itu jelas Adalah yang baik Dari sudut pandang Allah Bukan sudut pandang Saudara dan saya Atau kita Yang C Saudara dikatakan Kadang-kadang Ada orang yang Berdoa Untuk meminta Sesuatu Yang jelas Jelas adalah dosa Tetapi Dikabulkan Bagaimana Hal itu bisa terjadi Bisa jadi Saudara Karena itu Permintaanmu Kepada Yang bukan Tuhan Ya Tetapi Bisa jadi itu Karena pengabulan itu Bisa datang dari Tuhan Kenapa Karena Tuhan Juga hendak Mengajar Saudara Dari permintaanmu Yang salah itu Itu ada di dalam 1 Samuel 8 Ayat 6 sampai 9 Tentang ayat Tentang kenapa Dijawab permintaan Yang tidak benar itu Oleh Tuhan Yang D Saudara Supaya doa kita Tak sia-sia Maka kita harus Meminta apa yang baik Supaya kita tahu Apa yang baik Saudara Harus belajar firman Harus baca Firman Tuhan Setiap hari Setidak-tidaknya Satu hari Lima pasal Baca firman Tuhan Saudara Semua orang percaya Saudara harus baca Firman Tuhan Jangan hanya dengarkan Perkataan-perkataan Hambat Tuhan Yang ditambah Yang dikurangi Tetapi Baca firman Tuhan Saudara Supaya tahu Kalau saudara Baca firman Tuhan Kalau nanti ada pengajaran Yang tidak tepat Sesuai firman Tuhan Yang saudara baca Saudara bisa dapat Mengetahuinya Itulah pentingnya Saudara Baca firman Tuhan Setiap hari Lima pasal saja Setiap hari Saudara Tidak lama Saudara Kalau kamu nonton Film Korea Saudara Youtube Facebook Instagram Dan sebagainya Saudara bisa berjam-jam Bahkan ada penelitian Mengatakan Sekarang orang-orang Indonesia 7-8 jam menonton Ya Di internet Saudara Menonton Youtube Facebook Instagram TikTok Dan lain-lain Masa firman Tuhan Lima pasal Yang paling lama 15 menit Paling lama 15 menit Tidak terlalu lama Saudara Untuk Tuhan Untuk engkau dibimbing Oleh firmannya Yang membuat kamu hidup Di dalam pengenalan Akan Tuhan Yang benar Sehingga Saudara tahu Apa yang baik Dan yang benar Karena firman Mengatakan demikian Berubahlah oleh Pembaruan budimu Supaya kamu dapat Mengerti Mana kendak Allah Yang baik Dan yang sempurna Roma Menjelaskan demikian Jadi saudara Doa tidak bisa Dipisahkan dari Firman Tuhan Orang yang tidak Mengerti firman Tuhan Dia tidak akan Bisa berdoa Dengan baik Dan benar Dia berdoanya Menurut keinginannya Dia berdoanya Untuk keinginan Napsunya Atau dagingnya saja Tetapi dia tidak Memikirkan doa Doanya Untuk bisa memuliakan Tuhan Atas permintaannya Dan keinginannya itu Kalau Tuhan Memberikan semua Yang kita minta Sebetulnya Adalah malah Petaka Bagi kita Karena kita Akan menerima Segala sesuatu Menurut kebijaksanaan kita Bahaya sekali Bukan Saudara Itu sebabnya Untuk saudara Berdoa yang baik Dan benar Baca firman Tuhan Sehingga saudara Tidak lagi berdoa Menurut keinginan Hawa nafsumu sendiri Kedaginganmu sendiri Tapi saudara Berdoa Semata-mata Karena mengerti Firman Tuhan Saudara Tahu mana yang baik Yang harus saudara Minta kepada Tuhan Dan mana yang Tidak membawa Kemuliaan bagi nama Tuhan Sehingga apa yang kita Doakan selalu Untuk menyenangkan Tuhan Nah saudara Kalau Tuhan Menyensor permintaan kita Maka kita akan Menerima segala sesuatu Sesuai Kebijaksanaan Tuhan Kasih contoh Ilustrasi yang sederhana Yang saudara bisa mengerti Kalau orang tua Menuruti segala Permintaan anaknya Itu bisa dua kemungkinan Berbahaya Atau dia akan Membunuh anak itu Dari segala Permintaan anaknya Yang tidak Dikoreksi dengan baik Dan memberi Seperti apa yang dimintakan Kiranya menjadi berkat Berselancar Dalam kebenaran Amin